Baik, kita masuk lagi di praktikum selanjutnya ya, di bagian 1.3 tentang event link. Jadi nanti kita kerjakan juga untuk kasus 1.3 di petcat yang sama ya. Jadi jangan membuat proyek baru, saya sarankan. Tapi jika mahasiswa mau membuat proyek baru, dipersilakan saja. Jadi event link ini merupakan metode yang kendali terhadap suatu kontrol yang terdapat pada POM. Event link ini yang memungkinkan suatu aksi bisa terjadi pada sebuah kontrol. Misalnya saja pada saat tombol di klik, program tampilkan ini, pada saat di klik, maka skrip akan eksekusi source code yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ini ya. Kita bisa melihat pada saat di tampilkan ini di klik, nah, pada saat ini di klik, maka program akan mengeksekusi skrip yang ada di tombol tampilkan. Jadi itu dinamakan event handling. Jadi dari sini sudah paham ya, jadi pada saat sebuah kontrol dijalankan, maka skrip itu akan dieksekusi, nah itu dinamakan event handling. Nah, langsung saja kita mencoba praktikum untuk kasus 1.3. Nah, ini saya buat di proyek yang sama, nama paketnya kita tambahkan dulu ya, nama mahasiswa. Oke, jika sudah, kemudian kita membuat event kombal. Nama tampil mahasiswa. Finish. Kemudian, bentar. Nah, kemudian kita menambahkan dua buah label yang masing-masing diberi nama, label mahasiswa 1 dan label 2. Oke, sudah. Kita berubah namanya. Selain itu, tambahkan juga satu buah label yang digunakan sebagai header. Ini labelnya sebagai header. Kita buat mahasiswa. Ini terserah mahasiswa ya, mau buat apa. Heidernya bebas ya. Pun RAM atau mau dibuat systemic hamper pekan baru, silakan. Kita mau diganti jenis fontnya ya. Di bagian sini ada font. Kita ganti-ganti fontnya. Bolt, ukurannya 18. Kita buat 6. Fontnya jenis perdana. Oke, silakan berkreasi ya. Kemudian, kita juga akan menambahkan satu buah tombol yang diberi nama tombol tampil. Oke, ini sudah ada satu tombol. Kita ubah menjadi nama tombol tampil. Ini di modul sudah enak ya. Kita tinggal mengikipin saja. Oke, kemudian. Textnya kita ganti. Tampil. Mahasiswa 1. Selain itu, tambahkan juga satu buah label yang diberi nama. label tampil. Kita diminta menambahkan satu label lagi nih. Oke. Ada satu label, diberi nama label tampil. Label tampil. Dengan text tampil mahasiswa 2. Kita diminta untuk memasukkan text-nya ya. Jadi text-nya ini langsung menampil seperti ini. Nampil mahasiswa 2. Oke, sudah. Tombol dan label edit terletak sejajar 1 sama 2. Oke, kejajaran. Kemudian. 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 Untuk membuat label-label yang menampilkan nama-nama mahasiswa ini. Tampil pada saat program pertama kali ini. Mereka perlu diatur text dari kedua label tersebut menjadi string kosong. Ini sama ya di bagian konstruktor tadi. Ini nanti isi dari label mahasiswa 1 sama 2 ini akan kosong. Tidak tampil apa-apa. Bedanya sama yang tadi. Kalau tadi divisible-nya itu di-optan ya. Jadi ini tuh hilang seperti di-delete. Kalau yang kasus sebelumnya tadi. Nah kalau yang sekarang. Sebenarnya label ini masih ada. Tapi nilainya kosong gitu. Jadi dia isi variabelnya itu kosong. Sebenarnya dia itu ada. Dan ditampilkan. Nah kalau yang tadi di kasus 1.1 dan 1.2 tadi. Labelnya ini memang tidak dimunculin. Yang tadi tidak dimunculin. Nah kalau sekarang dimunculin. Tapi nilainya itu kosong. Maka tidak tampil apa-apa. Itu bedanya ya. Lanjut. Di bagian konstruktor. Ini ditampil mahasiswa ya. Di bagian ini ya. Nah ini kita masukkan script di bawahnya. Ini jangan sampai di kelas ini ya. Paling atas ini. Tapi di bawah sini. Tampil mahasiswa. Tampil mahasiswa. Tampil mahasiswa. Tampil mahasiswa. Tampil mahasiswa. Turung. Kutip-kutip. Nah ini nampak ya bedanya ya. Kutip-kutip. Berarti ini kalau tadi kita buat misalnya Yudah. Berarti nanti pada saat dijalankan tombol tampil mahasiswa. Maka label mahasiswa satu ini akan berubah nama menjadi saya. Jadi Yudah. Nah pada saat ditampilkan. Ya atau masih berubah jadi Yudah. Berarti itu tadi status variabelnya itu ada gitu ditampilkan. Tapi kalau misalnya kita buat ini. Seperti ini. Ini kan kosong nih. Tidak ada apa-apa. Ya. Nah kosong dia. Sebenarnya dia itu ada di sini. Cuman karena nilainya kosong jadi tidak tampil apa-apa. Beda seperti yang kasus 1.1 tadi. Dia itu tidak ditampilkan. Jadi di sini tidak ada dia. Gitu. Oke lanjut. L mahasiswa 3 titik. Nah ini salah. Salah ngetik. Nah kalau salah ngetik. Tidak nampil apa-apa. Jangan dipaksain. Ngetik. Save text. Kemudian kutip-kutip gini. Jangan dipaksain. Dia tetap error. Nah tetap error. Ini kalau error gini. Dipaksain jalan pun tidak bisa. Gila. Bisa run anyway. Nah banyak. Keluar merah gini ya. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya ada merah gini. Kita arahkan kursor ke sini. Nah itu dikasih tahu. Yang salah itu apa. Cannot find symbol. Nah berarti sistem tidak menemukan simbol. Nah di bawahnya itu simbol titik 2 variable label mahasiswa 3. Nah berarti simbol variable label mahasiswa 3 itu tidak ditemukan. Makanya error. Karena yang ada ini bukan mahasiswa 3. Tapi mahasiswa 2. Jadi ini kita ganti 2. Sudah. Kalau dijalankan. Dia itu ada tapi karena nilainya 0. Jadi tidak ada apa-apa nanti. Dan kita akan memasukkan event. Nah event ini ibaratnya script ya. Script yang akan dieksekusi pada saat tombol ini di klik. Ada pun event untuk tombol tampil mahasiswa 1. Dan label. Ini label tampil mahasiswa 2. Coba kita ketikkan ya. Pertama di tombol tampil dulu. Double click. Oke di mana dia posisi personnya. Enter. label label mahasiswa 1. Set. Text. 2. 0. Sudah ya. Sudah ya. 1. Set. Kita tahu pasti mahasiswa maksudnya. Jadi pada saat di klik. Maka dia akan muncul. Di label mahasiswa 1. Kelisan berganti menjadi ini ya. Utazah Marjan. Pian. Warnanya berubah menjadi. Kita buat apa? View. Sudah ya. Oke. Coba kita jalan. An. An file. Ini tidak muncul apa-apa. Klik tampil mahasiswa 1. Betul. Multazah Marjan. Kisahnya biru. Oke. Kemudian. Script selanjutnya. Nah. Ini coba di. Perhatikan ya. Di sini. Kita diminta memasukkan. Script juga. Script ini ya. Tetapi. Kedalam label tampil. Label tampil. Itu yang ini tadi ya. Nah. Jadi bukan di tombol ini. Tapi di label. Jadi. Ya. Script bawah ini untuk di label. Bukan di tombol. Ya. Dan di sini. Ada tulisan. Mouse click. Mouse click. Ya. Nah. Caranya. Kita klik. Tampil mahasiswa 2 ini. Ini jangan di double click ya. Kalau kita mau masukkan script ke label. Caranya klik kanan. Pilih event. Kemudian pilih mouse. Tadi diminta mouse click. Mouse click. Oke. Cari. Mana dia mouse click. Nah. Ini dia. Ditampil mouse click. Dan scriptnya. Lampil mahasiswa 2. E. X. A. Juga. Yudi. Warnanya kita ubah di erah. Kita coba jalankan ya. Pada saat tombol tampil di klik, maka muncul seperti ini ya. Saat tampil mahasiswa di klik, muncul yang tadi. Script ini. Begitu ya. Jadi sudah paham ya. Kalau ini tadi mouse clicker, jadi dia akan terjadi apabila mouse kita itu di klik ke label ini. Di label ini. Sesuai dengan instruksi yang kita masukkan di sini. Namanya event handling. Baik, demikian praktikum kasus 1.3. Bentar. Ini maaf ya. Ini seharusnya namanya 1.3 tadi ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau mengganti nama paket tadi. Ya, ganti nama package. Mahasiswa diganti nama dengan kasus 1.3. Ini caranya di klik kanan yang mau dirubah. Pilih refactor, pilih rename. Kasus 1.3. Oke, kalau sudah, pilih refactor. Selesai. Jadi, nama paketnya otomatis berubah jadi 1.3. Ya, jadi jangan buat proyek atau paket ulang. Baik, demikian praktikum kasus 1.3. Terima kasih.